5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini bersama Kak Citra kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita sudah belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4, menyayangi hewan Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Perhatikan gambar berikut ini Coba adik-adik amati Ada seorang anak laki-laki disitu pergi ke toko ikan Lalu memberi makan ikan di akwariumnya Dan membersihkan akwariumnya Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya Benny sedang pergi ke toko ikan lalu memberikan makan ikannya ya Memberi makan ikannya Lalu Benny sedang membersihkan akwariumnya Buatlah cerita sesuai gambar Nah dari gambar ini kita akan membuat cerita adik-adik Kak Citra sudah membuatnya dalam kalimat yang simple saja yang sederhana Benny pergi ke toko ikan Itu sesuai dengan gambar yang pertama Benny membeli makan ikan Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari Benny juga selalu membersihkan akwarium ikannya supaya tidak kotor Jadi ini adalah cerita yang sesuai dengan gambar yang ada Adik-adik bisa membuat cerita kalian masing-masing Tetapi harus sesuai dengan gambarnya Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan Nah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita merawat ikan adik-adik Yang pertama pilihlah ukuran akwarium atau kolam yang sesuai dengan ukuran ikan Yang kedua makanan untuk ikan ini harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya Agar akwarium tidak mudah kotor karena sisa makanan Yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah Aturlah arus air dalam akwarium Karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya Yang keempat gunakanlah air bersih Karena kualitas air yang bersih itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan Yang kelima jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor Maka harus segera diganti dengan air yang baru adik-adik Ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akwariumnya Agar tidak menular kepada ikan yang lainnya Lalu ikan yang agresif itu tidak boleh dimasukkan Dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif adik-adik Jadi nanti bisa jadi ada pertengkaran antara ikan yang agresif dan tidak agresif Atau bisa saja ikan yang agresif itu akan memakan ikan yang tidak agresif Jadi ini contoh-contoh yang harus kita perhatikan dalam merawat ikan peliharaan Nah disini Kak Citra punya tabel nih adik-adik Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut Nah yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Kira-kira nama-nama ikan apa ya yang ada dalam tabel Yuk kita cari yuk Apa ya yang pertama Ya ada kata lumba-lumba Nah berarti ada jenis ikan lumba-lumba adik-adik Lalu kalian temukan apa lagi ya Ya ada ikan mas Nah lalu apa lagi nih adik-adik yang kalian temukan Ada cupang adik-adik Lalu ada ikan lele ya Ada ikan paus Nah temukan lagi adik-adik Ada lagi enggak ya Ada ikan sapu-sapu ya Sekarang yang ke bawah adik-adik Cari nama-nama ikan dari tabel ini Ada ikan koki ya bagus Ada mujair Lalu ada hiu Nah ini nama-nama ikan yang kita temukan dalam tabel ini Sebenarnya nama ikan itu ada banyak sekali ya adik-adik Ini hanya beberapa contoh dari nama-nama ikan Nelayan adalah panggilan terhadap orang Yang bekerja menangkap ikan setiap hari Mereka biasanya itu tinggal di daerah pesisir pantai Nah nelayan itu menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut Lalu menjual hasil tangkapannya itu kepada pedagang ikan Nah ini adik-adik gambar nelayan yang sedang menangkap ikan Nah ikan hasil tangkapannya itu akan dijual ke pedagang ikan di pasar Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan Profesi itu suatu pekerjaan adik-adik Nah dari gambar ini kita menemukan dua macam profesi Profesi yang pertama adalah profesi nelayan Pekerjaannya menangkap ikan Lalu profesi yang kedua adalah pedagang ikan Pekerjaannya adalah menjual ikan hasil tangkapan dari nelayan Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Nah kita mau sebutkan nih profesi selain nelayan dan pedagang ikan Yang berkaitan dengan gambar tadi adik-adik Nah Kak Citra disini menemukan yang berkaitan dengan gambar ini Profesi yang lain ya Yang pertama adalah profesi sopir Nah profesi sopir ini yang berkaitan dengan gambar Pekerjaannya adalah mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar adik-adik Lalu yang sesuai gambar lagi Nama profesinya adalah tengkula Tengkula itu apa sih Kak Citra? Pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan Untuk dipasarkan ke daerah lainnya Yang Kak Citra temukan yang ketiga adalah Nama profesinya karyawan pabrik Nah pekerjaannya itu biasanya membuat makanan ikan kalengan Nah ini adalah profesi-profesi yang berkaitan dengan gambar nelayan dan penjual ikan Menangkap ikan itu sebaiknya menggunakan jaring Agar hanya ikan besar saja yang tertangkap Orang yang tidak menyayangi hewan laut Terkadang itu menggunakan bahan peledak adik-adik untuk menangkap ikan Menangkap ikan menggunakan bahan peledak Otomatis akan merusak mahluk laut lainnya Dan menangkap ikan yang masih kecil Menangkap ikan itu sesuai kebutuhan Dan hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja Itu termasuk sikap menyayangi mahluk hidup adik-adik Nah adik-adik perlu kalian ketahui bahwa Ternyata banyak sekali Orang yang menangkap ikan itu dengan bahan peledak Nah itu bisa saja merusak adik-adik Karena ikan yang besar mati, ikan yang kecil mati Terumbu karang di laut juga akan rusak Jadi kalau kita menangkap ikan pun Itu menangkap ikan yang besar-besar saja Yang kecil biarkan hidup dan bertumbuh Nanti kalau dia sudah berkembang biak Dia menghasilkan banyak anak Nah dia sudah besar bisa kita tangkap lagi Nah yang kecil biarkanlah hidup adik-adik Itu salah satu cara menyayangi mahluk hidup laut Perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini Nah adik-adik kita bisa bermain menjaring ikan Bagaimana ya cara bermain menjaring ikan Nah ini adalah cara bermainnya Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi Satu kelompok terdiri dari 5 orang Dan kelompok lainnya 7 orang Buatlah 2 lapisan lingkaran Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang Dan lapisan lingkaran luar itu terdiri dari kelompok yang 7 orang tadi Lalu kedua kelompok secara berdiri secara berhadap-hadapan Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan Dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama Nah ini adalah kelompok yang berisi Yang di dalam ya Itu kelompok yang berisi 5 orang ya Lalu yang di luar yang 7 orang adik-adik Nah mereka harus saling berhadap-hadapan Lalu saling berpegangan tangan seperti ini Jika guru menyebutkan kata jaring Maka siswa yang berada pada lingkaran luar Itu maju bersama Mendorong tangan dan memperkecil lingkaran Menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur Menarik tangan dan memperkecil lingkaran Seakan-akan tertangkap oleh jaring Jika guru menyebutkan kata ikan Maka siswa yang berada pada lingkaran luar Itu harus menarik tangan dan mundur bersamaan Memperbesar lingkaran Seakan-akan jaringnya terbuka adik-adik Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju Mendorong tangan dan memperbesar lingkaran Seakan-akan ikan akan keluar jaring Itu tadi cara bermain menjaring ikan Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan Ada ikan yang bisa dimakan Ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 2 sub tema 4 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax